Halo guys, ketemu lagi. Kali ini kita jalan-jalan ke Rembang, ke hutan Mangkruf. Hutan Mangkruf ini terletak di bibir pantai di Kabupaten Rembang. Kali ini kita jalan-jalan bersama teman-teman dan juga keluarga-keluarganya mereka. Ada yang dari Lasem, ada yang dari Kudus, ada yang dari Tati. Kali ini kita jalan-jalan melihat hutan Mangkruf. Biasanya di hutan Mangkruf seperti ini banyak sekali habitat-habitat pertemuan antara habitat sungai dan habitat laut, teman-teman. Kepiting biasanya juga banyak di sini. coba nanti kita lihat ketemu atau tidak. Nah, itu anak saya. dadah ini tuh ya. Dadah ini tuh ya. Dadah. Dadah ini loh. what? Kok sih? Bu rumahnya mana, Bu? Rumah saya ada di Indonesia. babar bisa. Bapar bisa. Buketel. Buketel. Spesies baru. Cicu-cicu. Cicu-cicu. Nomblu. Aduh guys Di pitingin di Ah Ngompet Ngomongnya Maksudnya kok ga anak saya nyelintas Siti ini Dua ya Dua ya Dua ini masih ganteng di Ayo mas Ini mas Ayo Ayo terima yuto Oh kita coba lihat yang ke arah sini cash wah agak lumayan serem ini kayaknya enggak jadi aja deh guys agak ngeri juga takut ada ular ya kita kembali aja lanjut ke jalur tadi semula disini dikenal juga dengan jembatan merah ya guys karena jembatannya yang berwarna merah konten-konten dada ingin dada ayo ngek aku tamburi wong konten kok nah ini logis jembatannya ini logis yang berwarna merah makanya dikenal dengan jembatan merah ya ini hutan dari tadi saya belum ketemu habitat airnya baik kepiting atau apapun yang ada di sini mungkin nanti kesana-kesana akan ada banyak habitat atau mungkin pada lari ya guys karena sana ini kan jalur perlintasan manusia dan biasanya hewan-hewan seperti itu juga cenderung menghindari kontak dengan manusia jadi mungkin yang di dalam-dalam sana banyaknya itu mereka karena ini jembatan dari kayu hati-hati kalau melewati sini guys siapa tahu juga ada yang lapuk kalau kita kurang hati-hati takutnya nanti patah dan masuk terberosok ke bawah yang oke ini kek nyadar bilang bilang tahu ini kita kesini bersama dengan ini masih new isle suaminya si Emma juragan kawan kopi dan yang tangannya di belakang itu masih tok rumahnya kudus nah ini bucu saya tenang ini rasa renang lho kak anude orang yang senang ngeyelaik ini sudah mulai di penghujung hutannya guys yang disini mangrovenya masih kecil-kecil belum begitu besar dan nampaknya juga mungkin juga baru saja ditanam setelah yang hutan tadi ini ada ular guys Tentang soundtrack Ini rasanya belanja Yang pakai foto pendak dino Beresnya Orang ada renang Nampaknya juga Ini Sehingga penataannya Juga belum Optimal Ini baru Dan ya Kebetulan juga Penataannya belum selesai Dan ini sudah masuk Masa pandemi Jadi mungkin agak terhenti Tapi Itu semua tidak mengurangi Penjaraan dari Hutan Mangrum Kenapa tidak mengurangi Tidak Rasa renang Tidak mengurangi Tidak 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 lain-lain waktu kita review karya-karya beliau Oke yunek kini gue casting Bapak Cid kampung nelayan munggai kapal kini oke dek eh kamu nggak bawa ganti nanti tak tinggal ngelih tante makwe nah ini lumayan bagus cash tempatnya sebetulnya kita kesini itu selain memang bermain dan kecil-kecilan awalnya juga kita akan nyari lokasi buat shooting karena rencana kita akan bikin film sesuai rencana nah teman-teman semoga project filmnya bisa berjalan dengan ancak mohon doanya ya